maksudnya sampai kali 4 guys nah itu kelihatan ya tulisannya sedangkan si GoPro tetap-tetap aja kayak gitu guys oke guys ya inilah keunggulan dari nextpro dream 007 jadi bisa ngezoom kameranya guys yo halo guys video kali ini aku akan membandingkan kualitas video dan juga foto yang dihasilkan dari action cam GoPro Hero 2018 versus action camera phone nextpro dream 007 disini bisa kamu lihat video yang aku ambil ini membelakangi cahaya atau backlight dan kamu bisa menilainya sendiri gimana kualitas yang dihasilkan dari kedua action cam ini antara GoPro dan juga nextpro sama-sama pronya ya kalau untuk perbandingan harga kedua action cam ini gak terlalu jauh ya perbandingannya jika dibandingkan ketika awal rilisnya untuk GoPro Hero 2018 awal rilisnya itu sekitar 2-3 juta lah ya dan untuk action camera phone nextpro dream 007 ini awal rilisnya itu sekitar tahun 2016-2017 dengan harga 2-3 juta juga lah cuma aku pernah lihat itu harganya sekitar 3 jutaan guys kalau perempukan dari kedua action cam ini kalau menurut aku agak beda kalau untuk si GoPro Hero 2018 atau ya GoPro lah GoPro dan semacamnya itu disini GoPro hanya bisa untuk merekam saja guys jadi gak bisa untuk langsung di upload ke sosmed atau di editing itu gak bisa guys sedangkan kalau action camera phone nextpro dream 007 ini ini bisa langsung kamu upload ke youtube ke sosmed ya itulah karena action camera phone nextpro dream 007 ini sudah memiliki android di dalamnya atau sistem android di dalamnya tapi disini yang paling aku sayangkan ya yang di eman-eman gitu lah nextpro dream 007 ini sudah discontinue atau sudah apa ya sudah gak ada lagi udahlah ini barang lama banget ini guys rilisnya aja tahun 2016-2017 gitu lah dan di tahun ini udah ada lagi ini barang mewah barang antik jadinya guys action camera yang sudah android ya hanya nextpro dream 007 ini guys nah untuk kamu yang penasaran apa aja yang bisa dibuka atau dijalankan oleh action camera phone nextpro dream 007 ini kamu bisa tonton reviewnya review nextpro dream 007 ini disini guys ya disitu sudah aku coba untuk youtube di tahun itu ke tahun kemarin itu ya 2022 aku review dan itu bisa untuk membuka youtube bisa nonton youtube aku nonton youtube ku sendiri lewat situ dan disini juga ada browsernya juga bisa buka browser ada whatsapp ada apa lagi pokoknya adalah banyak sosmed itu ada semua di nextpro dream 007 ini tapi berhubung androidnya itu gak bisa di update lagi alias itu sampai android 4.0 atau android kit cat jadi banyak aplikasi yang gak kompatibel dengan nextpro dream 007 ini di tahun ini ya salah satunya yaitu dia youtube youtube itu gak bisa dibuka di nextpro dream 007 ini lagi guys jadi bukanya harus lewat browser nah untuk keunggulan lainnya dari action cam nextpro dream 007 ini adalah pengaturan yang bisa untuk ngezoom ngezoom zoom jadi lensanya itu bisa ngezoom guys kalo si gopro hero 2018 ini gak bisa oke oke guys disini aku akan mencoba untuk lari dan juga jalan-jalan kecil ya karena disini untuk settingannya aku aku mau memakai ace nya di gopro hero 2018 ini aku bikin on sedangkan untuk di nextpro itu juga aku bikin on jadi disitu bisa kamu lihat ya keduanya sama-sama on jadi sekarang aku akan coba untuk bikin yang lari dan juga jalan biasa guys oke sekarang aku coba oke guys disini aku lagi jalan cepet ya ya jalan-jalan keburu gitu lah kalau kayak kebelet-kebelet gitu hahaha oke 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 guys sekarang aku coba lari nih guys aku lari kayak di kejalan di kejalan panggol nah Terima kasih telah menonton Oke guys disini aku mau mencoba ngezoom ya Untuk si nextpro dream 007 Oke aku zoom Zoom nya Susah banget sih Nah dia ngezoom Ngezoom nya sampe Kali 4 guys Nah itu keliatan ya tulisannya Sedangkan si gopro tetep aja kayak gitu guys Oke guys Nah inilah keunggulan dari Nextpro dream 007 Jadi bisa ngezoom Kameranya guys Balikin lagi Oke guys jadi ini hasil video Malam hari antara GoPro dan juga nextpro Dream 007 Disini untuk settingannya Aku setting ya Aku pake setup untuk malam hari Sebenernya kalo si gopro Bisa lebih terang lagi nih guys Cuma karena berhubung Apa ya Menyemakan dengan Si nextpro Jadi aku Menggunakan Iso yang 1600 Saja guys Paling tinggi itu 6400 guys Cuma nanti Hasilnya Emang terang sih Tapi dia banyak Noise nya guys Jadi segini cukup lah ya Hampir Hampir sebanding gitu Sedangkan kalo si nextpro Aku pake setup yang Mode malam ya Sama kayak di smartphone gitu Kalo di smartphone Dan Kalo di smartphone itu Pasti ada Mode malamnya guys Smartphone yang Tahun-tahun Lama lah Tahun 2000 2000 An gitu lah 2016 2017 Itu kan masih ada Masih ada Apa ya Mode malamnya Di kamera Smartphone itu guys Oke Jadi Ya kayak gini lah guys Hasilnya guys Dan disini Seperti yang aku bilang tadi Kalo si nextpro ini Bisa di Zoom guys Dia bisa ngezoom Aku coba zoom Ini pencetnya Susah banget ini guys Oke Ngezoom dia guys Oke ngezoom lagi Oke Sampai 4 kali dia guys Oke One Eternity Later Oke guys Disini aku Sekedar ngasih tau ya Disini Untuk si nextpro Dream 007 Aku Menggunakan Flash Jadi Video ini Aku sambil Ngendopin flash ini guys Oke Untuk di gopro Ya Katutan juga guys Ikutan Kena Ada flashnya juga Di Aku ini guys Oke Ini aku balik Jadi backlight ya Dan flashnya ada di depan ini Ini harusnya gelap Kalo gak pake flash Wajahku gelap lah Cuma ini Berhubung ada flash ya Mungkin Ada terang-terangnya gitu ya Aku gak tau Ini guys Oke Ini flashnya Wah Worth it banget Oke guys Mungkin segitu dulu Dari video kali ini Tentang Duel action cam Antara Nextpro Dream 007 Vs GoPro Hero 2018 Yang sudah Upgrade Ke GoPro Hero 5 Jadi Kalo kamu ada Unek-unek Atau ada Komen yang Mengganjal Di hatimu Silahkan komen Di bawah guys Jangan lupa Like video ini Dan jangan lupa Subscribe channel Gapro Sekian dari saya Salam Gapro Thanks for watch No